Saudara Sefti Sanustika, istri Ahmad Fatona mengaku pernah diminta suaminya untuk mengantar sebuah paket di dalam kardus untuk Lutfi Hasan Ishak. Sefti juga mengaku sedih dengan terungkapnya fakta, Fatona seringkali main perempuan. Sejak suaminya Ahmad Fatona ditangkap KPK, hari demi hari yang dilalui Sefti Sanustika terasa berat. Apalagi semakin banyak fakta terungkap, Fatona gemar main perempuan. Selain empat wanita yang sudah diperiksa di KPK yaitu Maharani, Vitalia Sesa, Ayodh Hari, dan Trikurnia, menurut PPATK ada lebih dari 20 perempuan yang mendapat aliran dana dari Fatona. Sefti mengaku sedih dan sakit hati. Namun demi sang anak yang baru berusia dua bulan, Sefti mencoba memaafkan sang suami. Saya malu sama diri saya sendiri, sama keluarga besar saya, keluarga besar Bapak. Sepertinya ini tuh, sedih lempar kotoran, merti ya? Masih sedih lempar muka saya. Beberapa saat sebelum ditangkap, menurut Sefti, suaminya sempat menelpon untuk mengantarkan sebuah paket kepada Lutfi Hasan Ishak, Presiden PKS saat itu. Namun karena Sefti ada acara, ia meminta sopirnya untuk mengantarkan paket tersebut. Itu pun bukan saya yang antar. Saya suruh sopir karena saya waktu itu ada acara dengan teman saya. Paketnya berupa apa, mbak? Jadi saya memang tidak tahu menahu. Kardus atau apa, mbak? Tidak tahu, saya lupa. Dalam persidangan hari Jumat lalu, Maharani mengakui kalau bertemu dengan Fatonah di Hotel Yemeridian dan menerima uang 10 juta rupiah untuk berhubungan intim. Maharani ditangkap KPK di dalam kamar tidak seperti pengakuan sebelumnya. Untuk mana-mana Pak Ahmad? Benarkah? Saudara ini ke tangan saudara, saudara sudah menjelaskan bahwa diajak berhubungan intim. Iya. Iya. Terus itu diberikan uang kaitannya dengan ajakan itu. Iya. Pengakuan mengejutkan juga datang dari Vitalia Sesa yang akhirnya mengakui menerima uang 100 juta rupiah dari Ahmad Fatonah dan dipaksa mengembalikan uangnya untuk disita KPK. Di sini cuma minta keterangannya aja untuk pengembalian uang. Udah itu aja. Ada yang dikembalikan Pak? Belum. Jadi saya minta waktunya gak tahu kapan, yaudah saya minta waktunya saya akan bayar tapi tidak ditentukan waktunya. Di mata pengemat sosial Musni Umar, kasus Fatonah hanyalah puncak gunung es yang mencerminkan betapa sahwat, politik, dan korupsi mempunyai kaitan yang sangat erat di Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Fatonah adalah bentuk perilaku hedonistik dan perilaku politik yang lupa akan arah dan tujuan bernegara. Pimpinan-pimpinan partai politik itu karena mereka adalah pencetak calon pemimpin. Kalau mereka sendiri kehilangan identitas sebagai bangsa, kehilangan identitas moralitas itu sendiri, apa yang diharapkan oleh masyarakat? Jadi masyarakat ini korban. Fatonah telah menyeret sejumlah petinggi PKS ke dalam pusaran kasus suap impor daging sapi. Bagi PKS yang sejak awal mengumendangkan sebagai partai bersih dan peduli, kasus ini seperti tsunami, jelang pemilu 2014 mendatang. Tim Liputan 6 melaporkan dari Depok, Jawa Barat dan Jakarta.